Mengenang tragedi Mandala Air Masih ingat tragedi Mandala Air di Medan? Inilah penyebabnya dari hasil investigasi KNKT. Pada 5 September tahun 2005 silam, pesawat Mandala Air mengalami kecelakaan di Jalan Jamin Ginting, kawasan Padang Bulan Medan, Sumatera Utara. Pagi itu, Mandala Air dengan nomor penerbangan RI-091 jatuh dan meledak hingga menewaskan 149 orang yang terdiri dari 94 penumpang, 5 awak pesawat, dan 50 warga sekitar lokasi kejadian. Harian Kompas pada 6 September 2005 memberitakan warga sekitar yang turut menjadi korban di antaranya penghuni rumah, pemilik warung, pengayuh becak, dan pejalan kaki. Sementara salah satu dari penumpang pesawat naas jenis Boeing 737-200 yang tewas adalah Gubernur Sumatera Utara ketika itu, Tengku Rizal Nurdin. Rencananya Tengku Rizal Nurdin akan terbang ke Jakarta dan menghadiri rapat para gubernur dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain Tengku Rizal, ada pula 2 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Sumatera Utara yakni Abdul Halim Harahab dan Raja Inal Siregar yang juga mantan gubernur Sumatera Utara periode 1988 hingga 1998. Tentang kronologis kejadian. Pesawat buatan tahun 1981 itu rencananya akan bertolak ke Jakarta. Pia Padang dari Bandar Udara Polonia Medan dengan jadwal keberangkatan pukul 9.40. Namun sesaat setelah lepas landas sekitar pukul 10.06 pesawat membentur pagar landasan melompati anak sungai Babura menghantam perumahan kemudian meledak dan hancur berkeping-keping. Serpihan badan pesawat bertebangan bersamaan dengan ledakan berhamburan di Jalan Jamin Ginting 100 meter dari Pasar Pagi Padang Bulan. Ledakan pesawat membuat tujuh rumah hancur terbakar. Serpihan pesawat menimpa tujuh mobil dan sedikitnya 10 sepeda motor yang tengah melintas dan parkir di Jalan Jamin Ginting. Menurut seorang petugas pemadam kebakaran Edi Pradesa yang datang pertama kali ke lokasi kejadian ia menemukan 10 korban tewas di tiga rumah toko yang terbakar. Hasil investigasi KNKT Menteri Perhubungan kala itu Hatta Rajasa mengatakan kotak hitam pesawat naas itu berhasil ditemukan tak lama usai kejadian. Biarkan Komite Nasional Penyelidik Kecelakaan Pesawat bekerja optimal. Yang jelas pesawat itu dari segi umurnya layak terbang dan baru saja dilakukan cek di bengkel pesawat Garuda. Tuturnya kala itu. Laporan yang diterima dari Menara Bandara Polonia katanya menyebutkan bahwa pesawat Mandala itu gagal terbang saat lepas landas. Saat itu juga ada isu yang beredar selepas tragedi naas itu pesawat katanya terlalu berat lantaran mengangkut kargo durian. Pesawat kemudian stall atau kehilangan daya angkut jatuh kembali ke landasan dan terus melaju keluar ujung landasan hingga menabrak belasan rumah di sepanjang jalur ujung luar. Memang benar ditemukan kargo durian di puing reruntuhan pesawat. Namun hasil akhir penyelidikan kargo dan center of gravity pesawat tidak turun andil sebagai faktor yang berkontribusi kepada gagal take off-nya Mandala RI-091. Hasil penyelidikan akhir dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terungkap fakta bahwa penyebab utama dari kecelakaan RI-091 adalah flaps dan sluts pesawat yang tidak menjulur keluar. Sementara kru, pilot, dan kopilot tidak mengetahui akibat kerusakan teknis yang juga tidak disadari oleh kru pesawat. flaps merupakan sirip tambahan di sayap pesawat. Sementara sluts berada di pinggiran depan sayap.